Halo anak-anak, selamat pagi nak. Hari ini kita akan devotion. Ibu akan menjelaskan firman Tuhan yang sudah kita bacakan di hari Senin. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap hati kami supaya hati kami terus berubah dan mau bertumbuh di dalam Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Tuhan dan berikanlah kami semangat untuk menjalani hari-hari kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah anak-anak, apa tema firman Tuhan kita satu minggu ini? Masih ada yang ingat? Ya, saya bisa mengucapkan terima kasih. Ya, tema kita minggu ini adalah Saya bisa mengucapkan terima kasih. Nah, coba lihat gambar ini. Menurut kamu, kita itu mengucapkan terima kasih kepada siapa? Ya, benar sekali. Kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita atau menunjukkan kepada kita kebaikan hatinya. Nah, tapi terkadang kita itu lupa berterima kasih. Nah, kisah hari ini adalah tentang 10 orang yang Yesus bantu. Berapa banyak dari mereka akan ingat untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus? Masih ingat? Masih ingat firman Tuhan ya? Nah, sesuai dengan Lukas 17, ayat 11 sampai 19. Nih, udah kita baca kan hari Senin? Ya, jadi waktu itu Yesus berjalan-jalan menyusuri jalan. Dia pergi ke kota. Nah, di dekat kota itu ada beberapa orang yang menderita penyakit yang mengerikan. Apa namanya? Yaitu penyakit kusta. Sekarang, coba kita hitung. Ada berapa orang yang terkena penyakit kusta? Nah, ada 10 orang. Nah, mereka mendekati Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka mendekati, mereka berseru. Yesus, Yesus, tolong bantu kami. Tolong sembuhkan kami. Terus Yesus melihat mereka. Dan dia merasa kasian kepada mereka. Jadi, dia menyuruh mereka pergi ke kota dan menunjukkan diri mereka kepada pendeta. Nah, pendeta atau imam. Jadi, menurut hukum Tuhan, biasanya orang Yahudi, orang Yahudi itu imamlah yang memberitahu jika seseorang sudah sembuh dari penyakit kusta. Nah, mereka akhirnya pergi ke kota. Setelah mereka pergi ke kota, dalam perjalanannya, orang-orang melihat bahwa Yesus telah menyembuhkan mereka. Penyakit kusta, penyakit kusta mereka telah hilang. Tentu mereka sangat bahagia. Mungkin, di antara mereka ini, ada yang mengatakan kayak, Lihat kakiku, sudah sembuh. Yesus telah menyembuhkan aku. Kemudian, orang-orang itu bergugas ke kota. Mereka bersemangat dan sangat bahagia tentunya. Karena mereka telah sembuh. Tetapi, salah satu dari mereka berlari kembali ke Yesus ini, yang melihat ke belakang ini. Ada salah satu dari mereka yang berlari kembali kepada Yesus. Nah, coba lihat gambarnya. Ya, kembali hanya satu orang. Padahal tadi yang disembuhkan berapa orang? Ada? Orang. Dia berkata, terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau membuat aku sembuh. Terus Yesus tersenyum bahagia untuk melihat itu. Tapi, Yesus berpikir tentang yang sembuh lagi yang telah disembuhkan. Dia berkata, Karena ada sepuluh orang yang disembuhkan. Di mana yang sembuh lagi ya? Ternyata sembilan orang lain yang telah disembuhkan oleh Yesus lupa berterima kasih kepada Yesus. Hal ini membuat Yesus sedih. Karena hanya satu orang yang kembali untuk memilihkan Tuhan. Nah, kamu? Kalau misalnya ada yang menolong kamu, apakah kamu lupa mengucapkan terima kasih? Atau ada yang baik kepada kamu, apakah kamu lupa mengucapkan terima kasih? Ya, ibu berharap kamu tidak lupa mengucapkan terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kamu untuk berterima kasih kepada orang, kepada Tuhan, dan kepada siapapun. Amin.